Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini di video kali ini kita akan memperbaiki lampu voklem mati lampu senja mati sebelumnya penyebabnya itu kalau saya itu kan tadi mau ganti lampu senja menjadi alidi saya coba pasang pakai yang begini yang harga Rp6.000 beli di toko online ternyata jadi konslet nah langsung aja kita ke mobil ini kan posisinya off kita kita nyalain senjanya senjanya itu mati tuh nggak nyala harusnya nyala tuh mati dia pokoknya buat kalian yang mempunyai mobil brio all new yang pengen ganti lampu senja nggak kayak tampu senjanya nih yang belakang jadi alidi dan gasaranin yang pakai begini nih yang kayak gini-gini bentuknya nih ini sama-sama T10 tapi ini nggak rekomen nih gitu yang kayak gini nih nggak bagus nggak cocok kalau kalian punya masalah seperti ini sama kalian buka manual booknya ya buka manual jual booknya kalian buka halaman 207 206 207 nah kalian tuh atau sifang kalian nih bisa lihat nih untuk gambaran gambarannya dan keterangan ada di sini jalan jadi ada nomor ini ada nomornya nih ada nomornya jalan jadi kalian jadi kalian tinggal lihat aja nih nomornya di sini nih tuh 55-55 dan sama nih dan soketnya ada di sini di sini satu di sini satu di sini satu sama di sini satu jadi kalian tinggal tarik aja khi nya kayaknya di sini juga sama ada di sini cuy ah tuh nih Hai segera di sini hai two nih nomor satu, nomor dua, nomor tiga, seterusnya sampai 55 nih di bawah sini ya kan jadi kalau mobil kalian mengalami sama seperti mobil saya saya tuh juga apa solusinya tuh coba berlari ke skring-skring ini kalian buka buku manual booknya kalian baca apa kendala kalian nah tadi kan saya langsung fokusnya ke kabut di manual book ada lampu kabut saya saya lepas saya lampu kabut ke nomor 12 lampu kabut kan yang ini nih lampu kabut nih nih lampu kabut yang nih nih ini 15 Ampere saya ganti sama yang lainnya ternyata engine check nya nyala saya beli skring yang 15 Ampere saya ganti nih yang ini saya ganti IGP IGP nya sole skringnya yang IGP ini juga udah rusak Alhamdulillah engine check nya hilang nah balik lagi ke topi kita karena nih lampu senjanya mati karena penyebabnya di lampu senjanya nah jadi saya beralih ke lampu nomor 6 ini nih lampu kecil yang 10 Ampere nah saya udah beli juga sekringnya saya udah beli juga tuh saya beli skringnya tuh ini harganya tuh dua ribuan 10 Ampere yang merah yang biru 15 sampai buat buat cadangan buat spare nah kita lihat lampu kecilnya nomor 6 ya kan kita hitung dari atas nih 1 2 3 4 5 6 ini tengah-tengah nih merah tengah-tengah nih lampu kecil ya jadi tinggal kita copot aja saya copotnya pakai ini dong nih karena kita nggak punya pencapit screen oke ini lampu kecilnya 1 2 3 4 5 6 nah kita lantas aja tapi masih panas aja ada yang tengah-tengah nih ini lampu kecil apa ada yang kayak oor tapi apapun ini siopit dengah 6 ini enggak ini yang baru sama yang ini kita langsung pasang aja yang baru dia kalau kebalik tuh gak bisa terpasang terpasang jadi kita tinggal lihat ini senja nyala kalau ada suaranya tuh biasanya nyala jadi kita tinggal nyalain si foglame yang nyala berhasilnya lampu-lampu ini tuh akhirnya nyala juga nih lampu kecil tuh sama yang lampu-lampu sini nih penerangan di sini oke tinggal kita pasang covernya lagi pasangnya gampang karena lepasnya juga gampang pasangnya juga harus gampang pasangnya kita tinggal udah lubang tuh disitu lihat ya lubangnya ini ya tinggal masukin aja nih lubang-lubang ini nih oke tinggal kita pasang kita pasang dari sebelah sini nah yang kita pasin lorong lorong nah yang sebelah sini kita tinggal lorong selesai terima kasih udah nonton semoga bermanfaat semoga membantu kalian yang punya masalah yang sama pokoknya saran saya buku ini itu sangat penting jangan di tinggal di rumah atau harus dibawa lah di mobil lah taruh aja di dashboard semoga berguna banget oke semoga berhasil ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga kita selalu sehat selamat menikmati selamat menikmati